Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhana wa ta'ala. Pada topik kali ini, saya ingin membahas tentang kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Kisah ini menyangkut keluarga Ali Imran. Siapakah keluarga Ali Imran yang diceritakan dalam Al-Quran? Masih penasaran dengan ceritanya nonton sampai habis. Keluarga Ali Imran adalah satu-satunya keluarga yang dipakai untuk menjadi nama surah dalam Al-Quran. Keluarga ini dipuji sejajar dengan keluarga Nabi. Mengutip dari beberapa sumber, keluarga Ali Imran diceritakan. Di surah ketiga dalam Al-Quran, surah Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat berisikan kisah kelahiran Nabi Isa. Serta disebut pula kelahiran Mariam binti Imran, ibu Nabi Isa. Membaca surah Ali Imran memiliki banyak keutamaan. Salah satunya, diberikan syafaat kelat pada hari kiamat. Keluarga Ali Imran adalah keluarga saleh yang tinggal di Nazaret. Yakni sebuah tempat di utara Israel, Ali Imran merupakan ayah dari Mariam kakek Nabi Isa. Nama lengkapnya adalah Imran bin Saham bin Amor bin Baishan bin. Heiskil bin Arif bin Baung bin Ezezia bin Amsia bin Naus bin Munya bin Berg. Ben Yosafat bin Radim bin Abiya bin Rabiam bin Sulaiman bin Daud. Dalam Al-Quran dan Injil tidak banyak yang membahas sosok pribadi. Imran berdasarkan publikasi potret keluarga Imran, Imran telah wafat di usia yang sudah lanjut dan meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung. Ali Imran merupakan keturunan dari Nabi Yakut yang memiliki seorang. Istri bernama Hanah binti Yakues, Hanah kemudian melahirkan anak. Bernama Mariam, ibunda Nabi Isa. Siti Mariam dan putranya tidak tersentuh setan lantaran Siti Mariam. Wanita yang memelihara kehormatannya dan wanita terbaik pada masanya. Merangkum dari publikasi karakteristik keluarga Ali Imran, istri Ali Imran termasuk keturunan. Yahud Zabin Yaqub, ia memiliki seorang saudara perempuan bernama Isya. Isya menikah dengan Nabi Zakaria dan memiliki seorang anak bernama Nabi Yahya. Nabi Yahya sekaligus keponakan dari Ali Imran dan sepupu dari Siti Mariam. Juga seorang Nabi yang dikaruniai hikmah dan ilmu semasa kanak-kanak. Keluarga Ali Imran hidup di tengah kekuasaan bangsa Romawi, para. Paganis atau penyembah. Berhala yang tidak memeluk agama Samawi. Pada abad 25 sebelum masahi keluarga Ali Imran tinggal di Palestina Yerusalem. Saat itu, Baitul Magdis juga berada dalam kekuasaan Romawi kuno yang meribu kota di Roma. Pada masa itu, Bani Israel telah jauh dari ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa dan bertolak belakang dengan syariatnya. Hanya tinggal Nabi Zakaria dan iparnya Ali Imran yang tetap setia beribadah dan berdiam diri di bangunan besar Baitul Magdis. Penduduk Bani Israel telah tenggelam dalam materialisme. Sehingga keluarga-keluarga mukmin di masa itu hidup dalam suasana dan kondisi yang tertindas. Keluarga Ali Imran ini dipilih oleh Allah untuk menjadi keluarga teladan. Sepanjang masa, karena ketakwaan kepada Allah. Selain itu, istri Ali Imran juga seorang yang pantang menyerah dalam. Berharap kepada Allah agar memberikannya keturunan meskipun dia mandul. Cukup sekian dari channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.